Saudara, jika selama ini bulu ayam hanya menjadi limbah dan terbuang percuma, di tangan orang kreatif bulu ayam ternyata bisa diolah menjadi barang yang bernilai guna. Seperti seorang dosen di Kota Malang yang mengubah bulu ayam menjadi papan pengganti plastik. Inilah Aladin Eko Purkuncoro, seorang dosen teknik mesin Institut Teknologi Nasional ITN Malang, yang mengolah limba bulu ayam menjadi komposit pengganti plastik. Salah satu karyanya adalah pintu kamar mandi. Sebelum memanfaatkan bulu ayam, Aladin terlebih dahulu melakukan riset untuk mengetahui kekuatan bulu ayam. Dari hasil risetnya, Aladin menggunakan bulu ayam bagian ujung. Menurut Aladin, bulu bagian ujung lebih padat dan memiliki kekuatan daripada bagian pangkal. Untuk bisa digunakan menjadi papan pengganti plastik, bulu ayam dicampur dengan ijuk, resin, dan cairan pengering. Menurut Aladin, serangkaian tes sudah diuji cobakan pada temuannya ini. Dan hasilnya, panel pintu dari bulu ayam diklaim lebih kuat daripada plastik atau serat fiber yang ada di pasaran. Selain pintu, dosen ini juga sudah mengaplikasikan temuannya pada sepeda motor. Menurut Aladin, biaya produksi sebuah pintu menggunakan limba bulu ayam ini juga tergolong murah, karena limba bulu ayam ini sangat mudah didapatkan. Kekuatan dan kelenturan itu adalah sifat mekanis atau mekanis propertis. Itu pasti lebih unggul, karena kita uji juga. Jadi kita uji tarik, kita uji impact. Dari uji tarik dan uji impact ini, dari yang serat pakai bulu ayam dengan serat yang di pasaran, itu lebih kuat. Kalau itu lebih kuat, kenapa nggak kita pakai? Memanfaatkan limba tentunya itu. Ya itu mas, dari sifat mekanisnya adalah lebih unggul. Kedepannya, Aladin masih akan mencoba menerapkan temuannya ini menjadi barang-barang yang memiliki nilai fungsi, seperti helm atau pelindung lutut dan siku. Selain itu, dirinya saat ini juga masih mengurus hak patent pada karyanya ini. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini.